Manusia, seringkali mengingkai nikmanya, baik yang besar hingga terkecil diingkainya. Namun ketika bencana menimpanya, Tuhan pun pertama kali disalahkan olehnya. Manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Arianis Official. Sahabatku semuanya, hari ini aku kembali melakukan perjalanan aku meneruskan penelusuran tentang situs-situs sejarah dan juga tempat-tempat bersejarah yang berada di Lumi Nusantara ini. Dan kali ini aku masih berada di wilayah daerah Pandekan Eremoko, Pono Giri, Jawa Tengah. Dan ini aku berada di sebuah dayangan ataupun disini aku menemukan sebuah pohon besar, pohon yang sangat kuning. Entah ini namanya pohon apa, ada bebahnya seperti ini, bergelantungan seperti ini. Dan pohon ini merupakan sebuah pohon yang menurut keterangan dari pendukung, cukup angker dan dimisterikan disini ataupun dikeramatkan disini. Dan di bawah daripada pohon ini, di samping sebelah sini ada sebuah aliran sungai ataupun aliran sungai kecil ataupun sumber yang ada di samping sini. Dan posisi daripada pohon besar ini, yang memiliki banyak keunikan ini, berada tepat di lokasi sebuah pemakaman keramat di wilayah daerah Pandekan Eremoko, Kabupaten Pono Giri, Jawa Tengah. Untuk lebih pastinya sendiri, pohon ini namanya pohon apa, saya kurang tahu pasti. Namun disini saya melihat ada sebuah keunikan, dimana pada pohon ini ada gabungan dua pohon yang melekat disini menjadi satu, menyatu dengan akar-akar yang luar biasa mencintai, sangat mengerikan disini dan menambah keangkeran dan kengerian daripada aura dari pohon tua ini. Disini pohon ini selain berada di dekat sebuah aliran, aliran sungai kecil di bawahnya yang mengalir, aliran sungai kecil ini juga berada di bawah rimbunnya pohon bambu teman-teman semuanya. Jadi menambah suasana disini ini lumayan kelihatan sengker maupun wingitnya. Apalagi ini posisi tepat berada di pemukiman keramatnya, pemukiman keramat ataupun pemukiman kuburan keramat yang ada disini. Dan tepatnya ini berada di pemukiman kuburan daripada Ki Bangu Tong Tong yang kemarin di video sebelumnya sudah saya upkan dan sudah saya sukukan buat teman-teman semuanya. Ini kita lihat bersama ini ada aliran sungai tepat di bawah pohon bambu dan disini adanya pohon besar ini dekat di bawah pohon bambu ini. Ini bisa kita lihat pasti ada sebenarnya ini bukan satu pohon ya teman-teman, ini dua pohon yang menyatu menjadi satu. Ini ada pohon beringin yang di sebelahnya ini, ini kan ada dua pohon, ada dua warna kan dari pohon ini menyatu, menggabung, menempel menjadi satu dan menyatu setelah sampai di atasnya. Dan tentunya ini dikeramatkan karena memiliki kisah tertentu yang saya sendiri kurang paham dengan kisahnya, namun saya cukup tertarik dengan adanya pohon tuah yang berada disini dengan akar yang sangat menjentai. Ini akan kelihatan sekilas pandang akar ini nampak menyeramkan dengan akar-akar yang seperti ini dan suasana yang berada di tempat ini memang terasa sangat auranya sangat kuat teman-teman semua. Ini yang saya rasakan. Yuk gini aku mau ajak teman-teman semuanya untuk melihat ataupun mencari-cari sesuatu di antara pohon besar yang nampak angker ini. Dan ini, ini ada buahnya ya, buahnya mencintai seperti ini. Aku ingin menyebut pohon ini yang bergabung dengan pohon beringin ini. Beringin ini seperti pohon pejantan ya, sementara yang satunya adalah pohon petina yang bergabung menjadi satu. Dan ini bisa menimbulkan satu kekuatan tersendiri disini yang dipercaya oleh masyarakat setempat sini. Dan ini pohon yang satunya ini, yang ada buahnya ini, yang akarnya rada putih ini ya, agak-agak putih, agak cerah dibandingkan dari akar yang sebelah sama. Namun ini sepilah sekepintas apabila mata memandang dan tidak mengamatinya dengan jeli, pohon ini hanya nampak satu pohon. Namun ini ada dua gabungan, dua pohon disini. Nah, ini yang sebagian nampak jelas ini saya lihatkan, ada gabungan dua pohon menjadi satu. Namun sekilas nampak hanya satu pohon. Ini kayaknya berjodoh gitu lah, satu dua pohon ini ya. Dan akarnya pun bisa menyerupahi dari persilangan dua pohon tersebut gitu teman-teman semuanya. Dan ini di sampingnya juga ada satu pohon tertentu disini. Ini pohon namanya pohon apa juga kurang. Tapi ini cukup menarik juga. Tepat seperti penjaga daripada dua pohon yang menempel menjadi satu tersebut. Dan ini pohon ini, nah ini buahnya, aku ingin menyebutkan pohon ini, pohon anting unik. Anting itu ya yang dipakai perempuan itu loh teman-teman. Anting-anting unik. Ini kayak pohon anting-anting unik ya teman-teman ya. Ini kita lihat pohonnya, nah dari penampakan pohon yang unik ini disini dan melalui keterangan, apabila malam terlihat sangat angker dan jarang yang berani mendekat langsung ke bawah pohon ini, yang penting pohon ini tetap dilestarikan, namun tidak diuruhi-uruhi sebagai sesuatu yang keramat. Dan disini juga saya tidak melihat ada sesajen maupun apapun di bawahnya, hanya ini diberi pelindung, diberi pelindung seperti ini dari pohon ini. Walaupun pohon ini dikeramatkan di tempat ini. Yang penting semuanya itu percaya kepada Allah dan tidak kita bersifat untuk memuca-muca ataupun mengakung-akungkan dari kekeramatan daripada sebuah benda maupun sebuah pohon disini. Nah, demikian teman-temanku semuanya penelusuran aku kali ini, yang mana aku menelusuri pohon makam keramat Nyakibangutong-tong, namun saya menemukan sesuatu yang lebih unik disini, yaitu danyangan ataupun pohon angker yang berada di wilayah pemukiman pemakaman daripada bangutong-tong disini. Dan demikian teman-temanku semuanya, terima kasih sudah mengikuti konten-konten dari Aryun Sofisil. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton!